Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Petualangan dan Tantangan. Ayat Tafalan, Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Poin penting pelajaran kita, melayani seseorang yang lain bagi Allah dapat menjadi sebuah petualangan dan tantangan. Pernahkah engkau berhadapan dengan seseorang yang sulit untuk bekerjasama? Engkau ingin menolongnya, tetapi kelihatannya ia tidak ingin menolong dirinya sendiri. Dalam berbagai macam alasan, engkau bisa saja menghadapi tantangan. Marilah kita melihat Joshua, Kaleb, dan Musa tak kala menghadapi bangsa yang keras kepala dan tidak setia itu. Bohong! Mereka adalah orang-orang raksasa. Kalau dibandingkan dengan mereka, kita ini bagaikan belalang saja. Kaleb maju ke depan dan menenangkan mereka. Dengarkanlah aku, kita akan pergi pada waktunya dan akan memiliki kekayaan dari negeri itu. Kita pasti dapat melakukan hal itu. Walaupun Joshua berusaha menenangkan mereka. Berusaha, perdebatan dan berkelahian menyebar bagaikan kabut yang meliputi seluruh kumpulan orang banyak itu ketika mendengar laporan dari para pengintai. Buah-buahan yang mereka bawa pulang dapat menenangkan kekemparan itu. Negeri itu kelihatannya sangat baik. Negeri itu memiliki semuanya yang mereka butuhkan agar dapat hidup dengan lebih baik. Tetapi sekarang, masalah timbul sehingga menghancurkan harapan semua orang. Penduduk yang tinggal di kanaan itu adalah orang-orang yang gagah berkasa, kata salah seorang daripada pengintai. Ia lupa bahwa Allah lebih berkuasa. Kota-kota mereka besar dan memiliki pertahanan yang kuat, kata yang lain. Ia lupa bahwa Allah telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tangan bangsa terkuat di atas bumi. Kami bahkan melihat raksasa-raksasa hidup di sana, yaitu keturunan suku enak. Kata orang yang ketiga, ia lupa bahwa Allah lebih besar daripada raksasa-raksasa itu. Pada malam harinya, terdengar ratapan orang banyak memenuhi udara, bagikan perkabungan yang sangat hebat. Keesokan paginya, orang-orang mengutuki Musa atas kesengsaraan mereka. Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Tuntut mereka. Mereka lupa bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan bukan Musa. Mereka berkata, Lebih baik bagi kami untuk mati di padang belantara. Mereka lupa bahwa Allah telah memelihara dan melindungi mereka dari kematian di padang belantara tersebut. Beberapa orang mengatakan, Marilah kita kembali ke Mesir. Tanpa banyak pikir, orang-orang itu memilih seorang pemimpin yang lain yang akan membawa mereka kembali ke tanah perbudakan. Orang-orang Israel ini menolak Musa sebagai penuntun mereka. Mereka juga bahkan menolak Allah sebagai pemimpin mereka. Kaleb dan Joshua mengoyakkan pakaian mereka dan berteriak. Janganlah melakukan hal ini. Janganlah mendurhaka dengan melawan Allah. Allah telah berjanji untuk memberikan negeri itu kepada kita. Seseorang berteriak, Lempari mereka dengan batu. Yang lain berteriak dengan lebih keras, Lempari mereka, lempari mereka. Tiba-tiba tampak tiang awan, Tanda kehadiran Allah bergerak ke bagian depan dari kemat suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Sepertinya Allah berkata kepada Musa. Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyatakan diriku kepada mereka? Kemudian Allah mengatakan sesuatu yang tidak biasanya. Aku akan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar. Kita bisa baca dalam bilangan pasal 14 ayat 12. Mungkin Allah bermaksud untuk membinasakan mereka semua dan akan membuat suatu umat dari keturunan Musa. Mungkin Allah menginginkan orang-orang Israel itu menyadari betapa besarnya kepercayaan Musa kepadanya dalam mewujudkan segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Mungkin Allah ingin agar bangsa itu memperhatikannya dan mengembalikan hati mereka kepadanya melalui cinta Musa terhadap mereka. Musa berkata kepada Tuhan. Jangan Tuhan. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari tanah Mesir sampai di sini. Kita bisa baca dalam bilangan pasal 14 ayat 19. Jawaban Musa terhadap Allah adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Namun hanya memikirkan Allah. Dia dapat saja dipersalahkan Allah. Dia dapat saja membiarkan bangsa itu menderita sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Tetapi Musa tidak melakukan reaksi seperti itu. Jawabannya kepada Allah adalah bukti cintanya kepada bangsa Israel. Meskipun perkataan dan tindakan mereka sangat menyakitkan hati Musa. Dan meskipun mereka mendurhaka serta sangat keras kepala. Jawabannya kepada Allah membuktikan bahwa Musa menaruh perhatian terhadap nama baik Allah dan bukan terhadap nama baiknya sendiri. Kata-kata yang sangat menyedihkan akhirnya diberikan kepada orang-orang yang berkemah di pinggiran tanah perjanjian itu. Allah berkata, Karena kamu ini adalah kumpulan orang-orang yang menentang aku. Tidak ada seorang pun dari antara kalian yang akan memasuki negeri itu. Hanya Kaleb dan Yusua yang percaya kepadaku yang akan tinggal di sini nanti. Setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas akan binasa di padang pelantara itu seperti yang mereka harapkan. Satu generasi akan musnah. Satu generasi yang tidak akan mendapatkan negeri itu. Yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa sukacita dalam hidup ini hanyalah datang jikalau mencintai Allah dan melayaninya seperti yang Musa telah contohkan bagi mereka. Terima kasih telah menonton!